Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman ini aku lagi mau memindahin tanaman ke Ladi Srikandi Karena ini potnya udah terlalu kecil ya teman-teman Jadi harus kita ganti yang agak lebih gede lagi Nah teman-teman untuk infonya ini kemarin umbi baru aja dia dorman Terus saya tanam lagi dan sekarang udah tumbuh Udah mulai tumbuh 3 daun Dan karena ini potnya udah kekecilan Jadi mau aku pindah ke pot yang lebih gede lagi Nah teman-teman disini juga aku mau tunjukin Ini ada beberapa pot yang tadi udah aku tanam Ini adalah umbi-umbi yang baru aja dorman Ini setelah dorman udah tak diimin selama 1 minggu Dan ini udah siap buat ditanam lagi Dan teman-teman ini untuk nanam umbi saya menggunakan media tanam Ini daun bambu yang udah lapuk dan juga campuran sekam mentah yang udah di fermentasi sedikit Jadi teman-teman untuk nanam umbi yang baru aja dorman Sebaiknya kita menggunakan pot yang kecil aja dulu ya Biar umbinya itu gak busuk teman-teman Dan kita tanamnya itu Kayak gini aja Gak usah ditimbun terlalu dalam teman-teman Nah seperti ini aja Ini ada umbi-umbi Ini redstone Ini H02 Terus ini juga H02 Nah untuk yang kali ini Kenapa aku gak cacah umbinya Karena ini mau dijadikan indukan buat bahan silangan Nanti biasanya itu teman-teman Kalau misalnya kita tanam umbi utuh seperti ini Dia itu akan cepat sekali mengeluarkan bunga Sehingga kita itu bisa cepat bisa menyilangkan tanaman geladi Jadi kalau teman-teman itu Kepingin geladinya cepat berbunga Umbinya jangan dicacah ya Misalkan udah gede Udah mulai apa ya Rusak daunnya kayak gitu Dipongkar aja Terus didiemin umbinya Baru ditanam lagi Dan setelah ditanam lagi itu biasanya Dia akan mudah sekali mengeluarkan bunga teman-teman Sebentar saya juga punya Satu tanaman geladi yang Lagi berbunga Dia itu habis Apa ya habis dorman Tak tanam Terus Langsung tumbuh satu daun Dan juga disusul dengan satu bunga Bentar ya Saya ambil dulu Nah ini dia teman-teman Ini geladi apa ya Namanya aku lupa Pokoknya aku lupa ini namanya geladi apa Ini dulu saya beli kecil Untuk gambarannya ya Biar teman-teman agak sedikit tahu Gambaran tanaman geladi itu Harganya seberapa-berapa Dulu saya beli kecil Semana ya Seukuran ini teman-teman Seukuran ini harganya 200 teman-teman Dan kemarin ini sudah sempat cantik Terus seperti halnya tanaman geladi Pada umumnya Dia mengalami siklus Daunnya mulai rusak Daunnya mulai rusak Mulai jelek Akhirnya saya bongkar Dan saya ambil umbinya Terus saya tanam kembali Dan setelah tumbuh Dia mengeluarkan daun yang jauh lebih Bagus kayak gini teman-teman Warnanya full banget Keluar banget Terus disusul dengan Satu bunga Teman-teman Jadi Kalau teman-teman Kepingin tanaman geladinya itu Cepat berbunga Umbinya jangan dicacah ya teman-teman Nanti kalau dicacah Jadi nunggu lagi Lama lagi teman-teman Terus teman-teman Aku juga mau tunjukin Ini ada Umbi Keladi Jenis Maskot Ini juga kemarin Habis berbunga Terus kan Kalau habis berbunga Itu kan jelek Jadi saya bongkar Terus umbinya Tak diamkan dulu Baru ditanam lagi Dan ini udah Mulai tumbuh kayak gini Teman-teman ini Dua minggu Setelah Ditanam Seperti ini Dua minggu Muncul tunas Seperti ini ya Ini juga Ini jenis H02 Malah ini mengeluarkan tunas Banyak banget teman-teman Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 Banyak banget teman-teman Jadi ini Insya Allah Nanti dia akan Cepat berbunga Teman-teman Nah ini ya Ini yang Dua minggu Setelah Umbinya ditanam Penampakannya Udah kayak gini Udah mulai Tumbuh kayak gini Teman-teman Terus Kalau yang Yang ini Serikandi Ini udah Saya tanem Sekitar Satu bulan Ini potnya Udah kekecilan Karena itu Ini Mau saya Ganti ke pot Yang lebih gede lagi Biar Dia Nanti Cepat berbunga Juga Teman-teman Oh ya teman-teman Kalau mengganti pot itu Saran saya Bertahap ya Misalnya Dari pot yang 7 Ukuran 8 Itu Ganti ke pot yang Ukuran 10 Dari ukuran 10 Ke ukuran 12 Jadi bertahap Kayak gitu Jangan langsung Misalnya Dari pot Ukuran Segini 10 cm Langsung Diganti ke pot Yang ukuran 20 Jangan ya teman-teman Bertahap aja Oke ini Mau langsung Aku ganti aja Nah ini dia potnya Ini mau aku ganti Pakai pot ini Ini Ukuran 15 Teman-teman Ukuran 15 cm 15 Apa berapa sih Ya 15 Nah teman-teman Biasanya ya Saya tuh senengnya Kayak gini Teman-teman Di bagian bawah Bawah ini Bawah paling Paling ujung pot Ini saya kasih Ranting-ranting Ranting-ranting Bambu kayak gini Teman-teman Aduh Tujuannya apa Tujuannya itu Biar Sirkulasi udara Di dalamnya Itu bagus Jadi akarnya Itu tumbuhnya Juga akan Bagus Kalau udara Di potnya Juga bagus Ini Saya isi Dengan ranting-ranting Kecil Ranting Bambu Bambu kayak gini Teman-teman Jadi kalau Disiram air Gitu kan Airnya Jadinya langsung Berabas Ke bawah Gitu ya Teman-teman Gak genang Di media Tanam Nah itu yang Bagus Nah kalau misalnya Airnya genang Disini Itu akan Menyebabkan Akarnya Busuk Nah Teman-teman Perhatikan ya Ini Ini juga kan Karena saya Pakai daun Bambu Yang Motongnya itu Gak Kecil-kecil Jadi Kondisi Perakaran Di dalam Bagus Udara Di dalam Bagus Rongga Udaranya Bagus Jadinya Akarnya Tuh Bisa Bernafas Dengan Lega Teman-teman Ini langsung Dipindah Aja Kayak gini Ini Ini Daun Bambu Gak ada Tanahnya Teman-teman Nih Potongan Daun Bambunya Juga Gede-gede Kayak gini Ini Bagus Jadinya Rongga Angin Disini Ada Angin Teman-teman Di dalam Pot Akarnya Jadi Bisa Bernafas Dengan Lega Dan Kalau Misalnya Kita Gunain Tanah Itu Padet Jadi Kayak Akarnya Di Dalam Itu Gak Bisa Nafas Teman-teman Udah Kayak Gini Aja Oke Teman-teman Sekian Dulu Untuk Video Saya Kali Ini Semoga Bisa Membantu Teman-teman Semua Biar Tanaman Punya Teman-teman Juga Bisa Subur Cantik Dan Juga Bagus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh